Intro Belajar di pondok pesantren, belajar berdisiplin, belajar bertanggung jawab Mari mengawalkan ajaran yang baik, mari mengenal foto pondok Berbudi tinggi, berbanding sehat, berpengetahuan luas, pikiran bebas Nananana, 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 nananana Mari menggambarkan ajaran yang baik Keikhlasan, kesederhanaan berdikari Buat selalu yang kebebasan Manasawa Masu ponselit Sausabila井ふianti putri dari kelas tiga intensif Rasanya itu pada saat belajar di hari-hari biasa Kebanyakan santriwati mengabalkan, mengambil malasan dan mengambil sadarnya saja Dan jika belajar di hari-hari dalam ujian Membuat santriwati lebih semangat lagi dan lebih terkantang Untuk mendapatkan nilai yang lebih baik saat ujian nanti Nama saya, Sasagulah Hedwanti Sahar Saya dari kelas 4A KMI Adanya ujian agar dapat mengatakan mental dan pemikiran kita Dan agar kita dapat mengetahui sampai dimana pengalaman kita Dalam memahami pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya Baik di kelas maupun di lingkungan kita sehari-hari Dan dengan adanya ujian, dapat mendorong kita untuk lebih jika dalam belajar Agar dapat menghasilkan nilai terbaik saat ujian nanti Nama saya Nuriza Ramadhani, saya dari kelas 4A KMI Dengan adanya ujian, dapat mengatih pikiran dan mental santriwati Pikiran, santriwati harus berpikir lebih keras bahwa dia akan menginguti ujian Dan oleh karena itu, dia harus belajar dengan sungguh-sungguh Agar mendapatkan hasil yang baik saat ujian nanti Mental, mental santriwati harus kuat Mental running maupun just money Dan dengan ujian pula, dapat mengatih santriwati Sampai dimana kemampuan untuk memahami, mencerna, dan menangkap pelajaran Yang telah dipelajari di kelas maupun di luar kelas Nama saya Aliyariko, kelas 3A KMI Persiapan saya untuk menghadapi ujian nisan nanti adalah dengan cara Membaca kembali apa yang telah diberikan oleh ustaz dan ustazah di kelas Kemudian memahaminya dan menghafalkannya agar tiap dilupa Serta kita harus menyertai diri kepada Allah dan berikhtiar kepadanya Karena dia Allah yang menentukan apa nasib kita nanti Dan kita harus mempersiapkan mental dan menjaga kesehatan pada ujian Nama saya Wode Sriwilianti, kelas 1 Intensif Alif Persiapan saya, belajar lebih giat, menghafal, dan memahami lebih banyak lagi Harapan, mendoakan agar bisa siap di ruangan ujian Nelka, nama saya Siti Dimaton Sokya Marsya Dari kelas 1 Intensif Persiapan saya, belajar dan menjaga kesehatan Mohon doanya dari orang tua agar bisa menjawab soal ujian Perkenalkan nama saya Reski Pratiwi Saya kelas 1 Intensif Persiapan saya untuk menghadapi ujian Belajar lebih giat lagi Banyak membaca, banyak memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan Dan banyak menulis doa dari orang tua, selalu doakan saya agar bisa menjawab ujian Kami juga mendoakan sebaliknya untuk orang tua kami yang di sana, yang jauh Nama saya Anggun Sastirabidin, kelas 1 Intensif Alif Persiapan saya untuk ujian ini, itu satu berdoa sungguh-sungguh Solat lima waktu, selalu belajar dengan giat Dan selalu menjaga kesehatan Harapan saya untuk kedua orang tua Selalu doakan saya untuk bisa berhasil menghadapi ujian Dan saya di sini akan mendoakan kedua orang tua Semoga saya di sini bisa mendapatkan nilai yang baik Nama saya Samsinar Artanti, kelas 1 AKMI Harapan saya belajar lebih giat, memahami pelajaran yang telah dipelajari dan dihafalkan Harapan untuk orang tua adalah selalu mendoakan agar bisa menjawab pertanyaan soal ujian nanti Sebagainya saya juga mendoakan kedua orang tua saya Nama Fauzi Alazikria Habib, dari kelas 3 BKMI Persiapan saya untuk menghadapi ujian lisan Dengan membaca dan mengulangi pelajaran yang telah diajar oleh ustada dan ustad Dan memperhatikan lagi panjang dan pendek kalimat dan harokat-harokatnya Agar saat ujian bisa menjawabnya dengan benar Harapan untuk orang tuaku mendoakan saya Agar dapat menjawab dengan mudah pada saat ujian Nama saya Aini Nur Askiyah, dari kelas 2A KMI Pendapat saya untuk mengikuti ujian Ialah belajar dan berikhtiar Dan tak lupa pula, saya berdoa kepada Allah SWT Untuk memperlancar ujian yang akan saya hadapi nanti Karena jika kita tidak bersungguh-sungguh Kita tidak akan mendapatkan nilai yang lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruntuk anak-anakku Santriwati Al-Amanah Yang akan menghadapi ujian Syafahi Dan ujian Tahriri Semangatlah anak-anakku di dalam belajar Bingkai semangat itu Dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT Setiap saat Baik itu saat anak-anakku melaksanakan sholat duha Maupun ketika anak-anakku sujud di seperempat malam Jadikanlah ujian Untuk menambah ilmu Untuk memperbaiki ahlak Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Ketika anak-anakku merasa lelah dalam belajar Hadirkan senyum orang tua Senyum ayah dan ibu Yang setiap saat mendoakan anak-anakku semua Yang setiap saat berharap Agar anak-anakku menjadi putri-putri yang solehah Yang bermanfaat bagi keluarga dan umat Ayah dan ibu Adalah motivasi terbesar Di dalam anak-anakku belajar Karena Ketika ayah dan ibu tersenyum Maka Allah pun akan tersenyum Lalu Allah Membukakan pintu ridhonya Dan Allah membukakan Jalan-jalan kemudahannya Fa inna ma'al usri yusro Inna ma'al usri yusro Sesungguhnya Setelah kesulitan Pasti akan ada kemudahan Maklumat untuk seluruh wali santri al-amanah Bahwa Selama persiapan ujian Dari tanggal 23 November Sampai tanggal 14 Desember 2021 Pondok modern al-amanah Meniadakan kunjungan kepada santriwati Ini dalam rangka Agar Memfokuskan santriwati al-amanah Dalam menghadapi ujian Dan dalam belajar Terima kasih Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih